Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita baru saja balik ke niaga kita mau kasih tujuh ke kelihatan ini masih belum turun guys ini udah sampai kita udah sampai ikan mau ada it's cow ya 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 ini ada kekung seni guys ini layangan nih layangan 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 sayang sayang mbak sayang itu ada Marco ada yang baru guys di kebun Kakung ini salah satunya juga ini ada kandang baru ada kandang baru disini guys ini anaknya Kakung buat kandang lagi disini guys kandang kambing juga dan ada yang baru dan ini adalah usaha baru kita coba teka ini mau buat apa ini kayunya kenapa ditaruh di liang kayak gini ada yang tahu enggak ada yang tahu enggak jadi guys kita sekarang lagi buat usaha bikin arang ini kayunya nanti ini kayunya nanti diproses dibuat jadi arang dan arangnya dijual lagi guys kita mencoba Bismillah semoga keusahaan yang ini bisa lancar guys doakan ya jadi yang ngerjain ini tuh ayahnya ini mau buat arang buat pakcik-pakcik yang di Malaysia yang order arang sekarang boleh yang ada usaha satay yang bakar-bakar sana boleh order dekat ikan ya guys boleh import guys ekspor boleh import dari hehehehehe pemasuk Malaysia ini kita try dulu ini ada satu lori kita kemarin beli kayu satu lori try boleh untung berapa duit kita try kemarin itu beli satu lori harga sudah 700.000 yang sedang 700.000 jadi kayunya itu yang yang udah yang enggak bagus-bagus tapi yang keras pokoknya gitu yang pendek-pendek itu kan enggak dipakai juga bagus iya enggak bagus ini udah udah enggak enggak dipakai kalau di tempat doakan semoga usaha kali ini lancar dan maju jaya amin dari Ika enak naik-naik naik-naik dur kayu kayaknya aku tuh jeblong temenel 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 jadi guys ini tuh kita bikin usaha lagi karena kita kan udah mau prepare punya baby oh no insyaallah doakan saja jadi kita harus semakin menambah pemasukan karena kalau ada yang belum tahu ini namanya daun kelar tuh seperti ini daun kelar oke Heikal bye-bye dadah 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 ya bur homme assessment apg tuk aa misal kelar jadi nanti ini ditaruh daun-daunan setelah itu dikasih tanah guys nah ini biar tanahnya nggak ikut kecampur dengan kayu-kayunya tadi nah nanti akan dibakar lewat lubang yang kecil nah itu kakung langsung dikubur pakai tanah hey hai 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 te faktor ini pandangan tecs ini dining kita mau sekarang udah boses pembakarannya jadi udah ditinggung pakai tanah ini kameramennya ini air list ya guys pilih kok ini Ethan sol Faisal apa kabarmu baik kamu lagi ngapain sol lagi itu ayahnya Faisal guys jadi ini Faisal itu ayahnya dan ini anaknya yang paling kecil yang namanya Iskall Iskall dadah Iskall lagi proses pembuatan arang ini kita tunggu sampai berapa hari kita lihat nanti gimana hasilnya jadi jadi arang yang sempurna Oke sekian dadah terima kasih dadah bye 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 guys mari kita tengok kemarin yang arangnya kemarin udah satu hari sudah gimana guys ini satu hari pembakaran masih terus berasap intinya kalau buat arang nggak boleh sampai berlubang semuanya tertutup rapat biar jadi arang dan enggak terbakar hangus jadi jadi abu gitu guys ini hari pertama hari kedua udah kemarin dibakar kita tunggu aja nanti hasilnya katanya satu mingguan setelah satu minggu dipungkar disiram pakai air gitu nantikan satu minggu kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati